Polres bangkalan mengadakan donor darah sebagai upaya mempertebal, sekaligus jaminan untuk ketersediaan darah, Rabu, 26 Juni 2024. Berakhirnya gelaran apel rutin bagi menuntun langkah para kasat, Kapolsek, Kanit, serta sejumlah anggota Polres menuju Aulawi Caksana Lagawa Polres Bangkalan. Di gedung pertemuan tersebut, mereka sudah ditunggu petugas UTDPMI Kabupaten Bangkalan. Tampak pula Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya didampingi, Wakapolres Kompol Andi Febriansyah serta Kabak SDM Kompol Hartanta, untuk memantau kegiatan bakti kesehatan melalui donor darah yang digelar, sebagai bagian dari rangkaian HUD ke-78 Bayangkara, 1 Juli 2024. Data yang dihimpun Tribun Madura dari UTDPMI Bangkalan. Permintaan harian kantong darah, dari RSUD Syamrabu Bangkalan rata-rata mencapai 40 kantong darah. Dari jumlah tersebut, kebutuhan golongan darah orata-rata menembus 15 hingga 20 kantong per hari. Kebutuhan kantong darah di Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya, mencapai 13.000 kantong atau sekitar 1.083 kantong darah per bulan. 80 persen diantaranya dipasok untuk kebutuhan RSUD Syamrabu Bangkalan. RSUD Syamrabu Bangkalan melaksanakan kegiatan bakti kesehatan. Ini hampir semua RSUD melaksanakan, dan hari ini bangkalan melaksanakan di RSUD Syamrabu Bangkalan. Ini pesertanya dari RSUD Syamrabu, kurang lebih 100 orang. Kita dapat bantuan donor juga dari teman-teman TNI dan rayang karir juga dari hari ini. Dan kita bekerja sama dengan PMI Kabupaten Bangkalan. Jadi TNI juga ada tadi? TNI juga ada. Ini bentuk sinergitas antara TNI-Korisi Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka Budbayangkara yang ke-7.8. Harapannya? Harapannya? Harapannya dengan kegiatan ini, kita ketahui bahwa bangkalan masuk ke bangkalan, terutama rumah sakit umum daerah, sangat kekurangan daerah. Jadi kita di hari Budbayangkara ini, kita membantu rekan-rekan kita, suara kita yang membutuhkan darah terkait sesuatu kekurangan darah ini. Ketua PMI Bangkalan, Hasaid Asjari mengungkapkan, hingga saat ini ketersediaan kantong darah, di UTD PMI Bangkalan masih cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Ya betul-betul, sampai saat ini, sampai terakhir ini, kita aman. Dalam arti kebutuhan darah, utama dari rumah sakit. Di daerah, rumah sakit yang lain, dan dikatakan jalan yang lain itu aman. Jadi, ya. Deman adanya hari Budbayangkara ini dengan adanya polisi? Ini tampilan luar biasa, karena selama ini memang Polres adalah pendukung kami yang utama, Komin, 829, Lanal, kemudian istansi merendah daerah, itu juga lakukan. Di samping, apa ya, donor sukarela dari masyarakat. Itu cukup bagus. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.